Intro 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 Ini kata Umi Pipik terkait Kesalahan besar Amar Soni terhadap iris bela sehingga digugat cerai Amar Soni menghadap Umi Pipik sebelum iris bela gugat cerai bahas apa? Sebuah video viral memperlihatkan Amar Soni datang ke pengajian yang digenal Intro Sebuah video viral memperlihatkan Amar Soni datang ke pengajian yang digelar di kediaman Umi Pipik pada Oktober 2023 Saat itu ia berpapasan dengan iris bela Namun potongan video itu memperlihatkan iris bela seolah buang buka Umi Pipik membenarkan bahwa Amar Soni mendatangi rumahnya saat pengajian digelar Pengajian itu dihadiri oleh bela Dan sejumlah selebritas tanah air pertanyaan yang kemudian muncul Untuk apa Amar Soni menghadap Umi Pipik Beredar settingan bahwa aktor sinetron tujuh manusia harimau menemui Umi Pipik untuk membahas perharah rumah tangganya Dikonfirmasi awak media istri mendiam Ustadz Jeffrey Alvohori membatas spekulasi tersebut Enggak, enggak Amar Soni saat datang di rumah saya untuk pengajian itu Dia hanya saat bertemu saya mengucapkan terima kasih akhirnya saya bertemu dengan Umi Kata Umi Pipik baru baru ini Melansir dari video wawancara di panel Youtube Waswas pada Jumat 23 November 2023 Umi Pipik bergaris bawahi bahwa Amar Soni berterima kasih kepadanya karena turut menjaga iris bela selama dia di penjara Amar bilang, saya ingin mengucapkan terima kasih sejak saya enggak ada Umi jaga ibel dan anak-anak saya Menguatkan hati ibel Lebih keungkapan terima kasih Yang menyambung Umi Pipik lantas menggambarkan komunikasi Amar Soni dan iris bela pada hari itu masih baik Kini, iris bela mengugat cerah Amar Soni di pengadilan agama depok Jawa Barat Baik kok masih baik Sekarang begini deh Ini mah buat siapapun Buat siapapun yang gagal menjadi suami istri Kalau punya anak Kan enggak boleh gagal menjadi orang tua Tetap harus menjalin hubungan yang baik sebagai orang tua untuk anaknya Ujar Umi Pipik Sebagai sahabat ia tak akan mencampuri irusan rumah tangga iris bela dan Amar Soni Umi Pipik yakin keduanya mempertimbangkan banyak hal sebelum membawa masalah rumah tangga ke pengadilan agama depok Ia hanya bisa mendukung dan mendoakan Saya selalu mensupport apapun yang terbaik untuk mereka berdua Yang terpenting jangan sampai mengorbankan anak Maksudnya anak butuh perhatian mereka berdua Gagal sebagai seorang suami istri Tapi enggak boleh gagal menjadi orang tua tutupnya Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton